Menaklukan wanita itu adalah hal yang sangat mudah ketika kita bisa mengetahui konsepnya. Nah, banyak sekali orang itu tidak mau belajar konsep gimana caranya menaklukan wanita. Sehingga banyak orang itu akan bingung dan istilahnya mereka itu sangat ketakutan ketika harus berhadapan dengan wanita. Intinya ketika lo tau ilmunya, tau konsepnya, gue yakin semua orang itu pasti bisa menaklukan. Di video kali ini gue akan membahas gimana caranya menaklukan wanita dari sudut pandang sains dan psikologi. Pertama, kita harus mengetahui bahwa semua makhluk itu pasti punya ketakutannya masing-masing. Dan ketakutan hal ini dalam konteks wanita itu adalah insecure. Nah, insecure ini sebenarnya bisa diterjemahkan ke dalam beberapa kalimat ya bro. Bisa jadi minder, bisa jadi ngerasa gak cantik gitu. Ngerasa dirinya itu ada yang kurang. Tapi saat ini kita spesifik bahwa insecure yang kita maksud dalam video ini adalah insecure-nya wanita mengenai dirinya yang gak merasa cantik. Studi sudah memberikan bukti bahwa wanita itu ternyata 70% lebih merasa insecure dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga tidak heran kenapa banyak sekali produk-produk kecantikan itu diterbitkan sama perusahaan untuk meminimalisir hal tersebut. Kalian pasti akan melihatkan banyak sekali produk-produk kecantikan dari cewek. Ya, itu semua hanya untuk menanggulangi. Karena cewek ini secara studi ilmiah itu memiliki tingkat insecure yang sangat tinggi. Nah, kita bisa melihat dari sudut pandang romansa bahwa ketika cewek itu insecure, maka kita bisa memanfaatkan hal ini bro. Nah, tandanya gimana bro? Jadi, setiap wanita itu pasti punya rasa insecure gitu lah. Trauma, minder, dan lain sebagainya. Nah, tanda-tandanya gimana? Nah, kita akan masuk di situ bro. Ketika lo puji cewek, itu ada dua kemungkinan. Ketika lo puji dan dia bilang makasih, maka berarti rasa insecure dia terhadap kecantikan itu masih biasa aja. Standar lah. Tapi kalau lo puji, dia bilang apaan sih gitu? Dia malah jadi gak pede, dia merasa marah, dia merasa insecure. Nah, disitulah lo bisa masuk bro. Ketika wanita itu lo puji mungkin dari sudut pandang, dari atas ke bawah ya, mungkin dari rambutnya, dari matanya, dan dia merasa gak nyaman, itu sudah tanda bahwa wanita ini memiliki rasa insecure pada masalah fisik. Nah, ketika lo berada di posisi seperti ini, maka lo harus bisa memberikan keamanan dan ketenangan, sehingga cewek itu gak merasa insecure terhadap fisiknya dia. Caranya gimana ya? Caranya lo bisa bilang gitu. Kamu kenapa kok dipuji itu gak suka atau gak senang itu kenapa? Lo bisa buka topik permasalahan hal tersebut, tapi tipis-tipis aja. Jangan sampai menyinggung perasaannya dia. Atau lo tuh juga bisa bilang kayak menghibur diri dengan cara, ya semua manusia itu kan gak sempurna. Tapi dibalik ke tidak sempurnaan kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Fokus aja sama kelebihan kamu. Jadi lo bisa pancing-pancing dengan menggunakan kata-kata tersebut, tapi lo gak harus langsung menjurus ke arah dia. Intinya sebisa mungkin lo tuh harus kasih obrolan sehingga membuat dia itu nyaman. Nah, ini adalah salah satu trik yang sebenarnya sangat manjur bro. Karena apa? Karena banyak orang itu tidak memahami hal seperti ini. Sehingga ketika lo memahami bahwa cewek ini kayaknya punya insecure masalah fisik, lo sekarang sudah bisa mengatasi hal itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan ya obrolan atau topik-topik yang menenangkan cewek tersebut gitu. Sehingga cewek tersebut itu ngerasa nyaman sama lo. Karena apa? Karena lo itu gak terlalu memandang fisik gitu. Inti dan poinnya tuh ada di situ bro. Buatlah cewek itu nyaman. Ketika cewek itu ngerasa gak nyaman karena fisiknya, ya lo kasih kata-kata yang bikin dia itu nyaman gitu. Sehingga dia itu ngerasa gak harus menutupi fisiknya dia ketika sama lo. Nah di sisi lain, hal seperti ini juga akan membuat kalian itu merasa lebih percaya diri bro. Bahwasannya, cewek itu justru lebih insecure daripada laki-laki. Semua cewek ya, bahkan cewek yang cantik sekalipun, itu mereka masih punya rasa insecure. Makanya wajar banget ya ketika kalian dengerin podcast tentang artis. Beberapa artis itu masih ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Padahal dia itu udah artis yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan ada banyak sekali artis-artis yang memutuskan untuk operasi plastik. Karena apa? Karena dia merasa masih insecure. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, dia itu bukan ngerasa dirinya kurang cantik. Tapi dia itu butuh seseorang yang bisa bikin dia merasa aman. Dia itu butuh seseorang yang bisa melengkapi dirinya. Sehingga dia itu gak terlalu fokus masalah fisik. So, jadilah laki-laki yang bisa memberikan rasa aman. Jadilah laki-laki yang bisa menghilangkan trauma-traumanya cewek. Salah satunya adalah masalah insecure. Segitu aja yang dapat gue sampaikan. Dan kalau kalian ingin informasi romansa yang lebih detail dan lebih mendalam, gue sarankan kalian membeli e-book Pria Bertumbuh. Dan kalau kalian pengen gratisan, kalian juga bisa berkonsultasi sama gue gratis. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa bahagia, salam pria bertumbuh, dan semangat bro. Terima kasih telah menonton.